Ya Pemirsa, secara keseluruhan suasana pencoblosan putaran kedua pemilihan Gubernur Jakarta hari ini berjalan aman dan lancar. Namun di beberapa TPS sempat terjadi kericuhan akibat beberapa warga ditolak petugas TPS dengan alasan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Keributan ini terjadi di TPS 04 di Jalan Sawo Gondang Diam Menteng, Jakarta Pusat, Kami Siang. Puluhan warga yang mengaku telah ikut mencoblos pada putaran pertama lalu memprotes tidak mendapat undangan hingga pencoblosan putaran kedua hari ini. Warga kesal dengan reaksi ketua KTPS yang justru memancing emosi hingga nyaris dihakimi. Kericuhan akhirnya reda setelah panitia pengawas menjelaskan proses pencoblosan di putaran kedua dan memberikan izin warga mencoblos dengan menggunakan KTP. Sementara itu salah seorang relawan Joko Kowidodo Basuki Cahaya Purnama mengamankan pelaku penyebar selebaran gelap yang menghina pasangan baju kota-kota. Kami Siang, SS dibawa ke kantor Panwa Sludek Sludekai, Jakarta. Warga pati Jawa Tengah itu ditangkap kamis dini hari dan sempat dititipkan ke rumah tahanan Polda Metro Jaya. SS sendiri berkilah dirinya dibayar seseorang tidak dikenal untuk mengantar buku dan selebaran. Jika terbukti melanggar, SS bisa terancam pidana 18 bulan penjara. Terkait potensi kecurangan yang terjadi, posko relawan Jokowi Ahok telah menerima berbagai laporan dari beberapa TPS di Jakarta. Dari 45.000 saksi kotak, tercatat 50 TPS terindikasi kecurangan. Bentuk kecurangan yang dilaporkan berupa adanya kotak suara mencurigakan khusus wanita di samping kotak suara asli, hingga kekerasan beberapa ormas yang memaksa memilih kandidat tertentu. Tim Liputan Jakarta